Intro Nah setelah diaduk-aduk kayak gini Tadi ada pake telur Terus jangan lupa daun bawang Seledri Kalau bunda suka kayak wortel bisa loh potongan wortel Nah sekarang biar lembut kita masukin airnya Begin ya Airnya gak usah terlalu banyak Yang penting tuh Apa namanya biar bisa nyatu aja Ini adonan bawangnya Abis itu nanti kita gorengnya Sambil aku ngaduk-ngaduk Lumayan banget nih Emang kalau kita punya talenta buat masak-masak gini tuh lumayan loh bun Bisa kita jual Tama nih Mendekati bulan Eh mendekati lebaran ya kan Biasa tuh yang harus selalu kudu wajib ada itu adalah Kue care Kue caring ya kan Guri ataupun manis Dipelukin terus toplesnya Apalagi kalau bukan cooker alias kue kering Betul gak bun Jelang hari raya termasuk lebaran tentunya Cooker jadi salah satu item yang banyak dicari Juga banyak tersaji bun Sejumlah dapur rumahan pun gak mau kalah ikut memproduksi Bahkan beberapa jadi bisnis tersendiri Seperti usaha rumahan Amanda Christiti Menjadikan serius hobi bakingnya sejak 2016 Aman melabeli kue kuenya My Cake Project Awalnya sih cuma hobi Jadi saya suka bikin masakan kue Itu aku bawa ke kantor kayak gitu Terus pada cobain pada bilang enak Sempet punya cita-cita kecil sih kayak Enak kali ya kalau nanti tuh punya toko kue sendiri Cuma dulu kebayangnya cuma kayak Itu cuma cita-cita doang gitu Coba jual Eh banyak yang mau gitu Apalagi waktu itu pas lebaran Sampai kalang kabut sendiri Karena kan bisa ngerjainnya pas pulang kantor atau weekend Tapi kok seneng gitu Tips buat bunda yang juga mau jadiin hobi bikin kue sebagai usaha Kreatif dan kualitas Nah menjaga kualitas produknya Bunda 30 tahun ini hanya pakai bahan-bahan premium bun Kayak untuk bikin kue yang sederhana ini Kue semprit Butter dan margarinnya pastikan yang kualitas prima Begitupun gula halusnya Untuk si kue semprit Amanda pakai 4 butir telur ayam Dan tepung terigu protein rendah Tepung jenis ini bun Memiliki 4% kandungan protein Ini membuat bedanya serap air rendah Jadi hasil kuenya Eh renyah bun Dan tahan lama Jelang lebaran termasuk saat pandemi ini Orderan tetap banjir buat Hampir semua pesanan masuk via online Mengalami penurunan lumayan drastis sih di bulan Maret ya Cuma makin kesini makin udah ada kenaikan lagi Tapi memang gak sama sih sama average bulan biasa gitu Dari segi higienitas aja Dari bahan baku yang datang itu saya seprot-seprot disinfektan Di lap semua pastiin semua udah bersih Baru bisa saya pakai untuk produksi Terus di proses produksi juga Sering-sering cuci tangan Pakai sarung tangan Pokoknya jangan apa namanya Lupa untuk semua bersih Baru kita mulai produksi Asal diseriusi dan dijalankan dengan hati Hobi emang bisa jadi pintu rezeki buat Oh iya Amanda menjual cookies premiumnya Seharga 90 sampai 120 ribu rupiah perkemasan Tersedia juga dong yang sudah paketan Pelanggan tinggal pesan Dan siap dikirimkan untuk keluarga atau kerabat tersayang Selamat menikmati aneka cookies dan cooker ya bun Ssst inget timbangan ya Wih kue keringnya nih emang kerenyesnya itu ya Kalau bunda nih paling suka kue kering apa Kalau aku tuh paling suka putri salju Karena aku merasa diri aku tuh putri Oke anyway Nah bun abis ini aku mau lanjutin bikin bakuan aku Karena ngomong-ngomong tadi ada yang komplain sama aku Yaitu temen-temen aku Aku lupa masukin bahan-bahan seperti penyedap Tapi nanti ya bun Kira-kira aku berhasil gak ya bikin bakuan ini Abis ini juga ada loh bun Mie populer ala e-pop Wih ada mie ramen Ada pho dari Vietnam Ada laksa Kalau bunda paling suka mie apa Jangan kemana-mana ya Selamat datang di e-pop Informasi populer Sub indo by broth3rmax